Cina mengancam pemberian bantuan militer Amerika Serikat ke Taiwan pada Rabu 24 April. Beijing menyebut pemberian bantuan itu mendorong Taiwan ke dalam situasi berbahaya. Pada selasa malam waktu setempat, Senat Amerika Serikat meloloskan bantuan perang senilai 95 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.537 triliun rupiah ke Ukraina, Israel, dan Taiwan. Pemberian bantuan perang itu akhirnya disetujui setelah penundaan dan perdebatan berbulan-bulan tentang bagaimana seharusnya keterlibatan Amerika Serikat dalam perang di negara asing. Paket bantuan itu termasuk 8 miliar dolar Amerika untuk Taiwan untuk mengkounter ancaman invasi Cina yang mengklaim seluruh negara kepulauan itu sebagai teritorinya dan Beijing bahkan telah mengancam akan mengambil secara paksa jika perlu. Kantor bagian urusan Taiwan di Cina bahkan menyebut bantuan itu merupakan pelanggaran serius komitmen Amerika Serikat terhadap Cina. Dilansir AP, Cina menyebut bantuan perang itu mengirimkan sinyal yang salah bagi pasukan separatis kemerdekaan Taiwan. Zhu Feng Lian, jurubicara kantor bagian urusan Taiwan di Cina menambahkan Partai Progresif Demokratik bersedia menjadi poin dari kekuatan eksternal untuk menggunakan Taiwan membendung Cina. Presiden terpilih Taiwan, Lai Ching-te, menyatakan pada delegasi Amerika Serikat bahwa paket bantuan itu akan memperkuat pencegahan terhadap otoritarianisme di rantai sekutu Pasifik Barat. Bantuan Amerika Serikat itu menuai dukungan luas dari Kongres sejak Biden kali pertama memintainya pada musim panas lalu. Namun para pemimpin Kongres harus menghadapi oposisi keras dari para konservatif yang mempertanyakan keterlibatan Amerika Serikat dalam perang di negara asing. Mereka berdebat bahwa Kongres Amerika Serikat seharusnya lebih fokus pada meningkatnya migrasi di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Paket bantuan itu meliputi peralatan layanan yang bertujuan memelihara sekaligus meningkatkan peralatan militer Taiwan. Taiwan pula telah menandatangani kontrak dengan Amerika Serikat berlilai miliaran dolar untuk jajat tempur F-16 generasi terbaru, tank tempur utama M1 Abrams dan sistem roket HIMARS.